Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikutnya pertemuan keempat masih dari materi tek cerpen Pertemuan keempat KD 3.4 menilai kehidupan dalam dunia cerpen Indikatornya yaitu mari kita menganalisis kaedah kebasahan dalam tek cerpen Unsur membangun cerpen sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya Yaitu unsur intrinsik, ekstrinsik, struktur cerpen, dan kaedah kebahasaan Berikut kita akan membahas yang terakhir yaitu kaedah kebahasaan dari tek cerpen Unsur kebahasaan tek cerpen yaitu pronomina persona, kalimat bermakna lampong, konjungsi kronos Kronologis, kemudian ada perba, perba peristiwa, kalimat langsung, dan kalimat yang dipikirkan tokoh Berikutnya azektiva dan majas Mulai yang pertama yaitu pronomina persona Pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain Golongan pronomina ada pronomina persona, pronomina penunjuk, dan pronomina penanya Berikut adalah pronomina persona yang ada dalam cerpen Biasa menggunakan kata ganti orang pertama, kedua, dan ketiga Kemudian kalimat yang bermakna lampong, yaitu berupa waktu yang sudah terjadi atau terlewati Namun tak jarang masa lampong juga dapat berlanjut dan bahkan belum berhenti Masa lampong memiliki sifat terbuka dan saling berhubungan antar waktu Konjungsi kronologis, yaitu konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan klausa dalam urutan beberapa kejadian Atau peristiwa atau secara kronologis Perba Perba dibagi atas perba material dan perba mental Baik perba material maupun mental terbagi atas aktif dan transitif Kemudian yang aktif ada aktif, transitif, ada aktif, intransitif Pasif pun ada pasif transitif dan pasif intransitif Asektiva atau kata sifat Kelas kata yang mengubah pronomina atau pronominal dengan menjelaskan sebuah lebih spesifik Berikut adalah pertemuan kelima Majas Kita akan membahas tentang majas perbandingan Yaitu majas atau gaya bahasa yang membandingkan dua hal berdasarkan persamaan sifatnya Dibagi empat, tidak langsung atau asosiasi atau semile Dan ada yang secara langsung dinamakan metafora Kemudian ada majas personifikasi dan alegori Yang tidak langsung atau asosiasi atau perumpamaan atau semile Membandingkan dua hal dengan menggunakan kata keterangan perbandingan Umpama seperti ibarat, laksana, bak, bagaikan Kemudian metafora atau perbandingan secara langsung Yaitu dua hal itu dibandingkan dengan tidak menggunakan kata-kata perbandingan Kemudian personifikasi Yaitu membandingkan benda tak bernyawa dengan benda bernyawa atau benda mati yang dianggap hidup Selanjutnya perbandingan alegori Yaitu gaya bahasa yang berupa cerita singkat yang mengandung kiasan Selanjutnya adalah tugas yang harus dikerjakan Dan isi refleksi ini Sekian dan terima kasih